Intro Jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih Tema renungan pada hari ini 29 November adalah Kasih yang mengalahkan kepedihan Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 10-14 Dengan Nas Alkitab dari Yeremia 31 ayat 10 Dengarlah firman Tuhan hai bangsa-bangsa Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel Akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya Tuhan tidak pernah mengakhiri sesuatu dengan negatif Karya kasih Tuhan selalu menciptakan akhir yang positif Kasihnya yang kekal mengalahkan kepedihan yang kita buat kepadanya Pernyataan ini menegaskan kepada kita bahwa kasih Tuhan sangat sempurna Melampaui segala kepedihan karena dosa yang kita lakukan kepadanya Di dalam kasihnya Tuhan selalu turut bekerja Menciptakan perubahan yang positif bagi kehidupan umatnya Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 Berisikan nubuat pemulihan Israel yang sedang berada dalam pembuangan di Babel Hukuman Tuhan kepada Israel melalui pembuangan bukanlah akhir segalanya Nubuat pemulihan menunjukkan Tuhan tidak melupakan mereka Tuhan tetap memedulikan mereka Walaupun di masa lalu Israel telah membuat pedih hati Tuhan Tuhan akan berbuat sesuatu untuk mengubah kehidupan mereka menjadi baik Bagaikan gembala yang penuh kasih menuntun domba-dombanya Demikian juga Tuhan akan menuntun bangsa Israel kembali ke negeri asalnya Mereka akan hidup dalam kelimpahan di negeri mereka sendiri Karena Tuhan memberkati hasil tanah mereka Mereka akan memainkan kembali alat-alat musik dan menari dengan penuh sukacita Tuhan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita Kasih Tuhan yang sempurna juga sudah kita rasakan Tuhan selalu memberikan kesempatan baru bagi kita untuk melakukan pembaruan hidup Kita hidup dalam kasih Allah Demikian renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Engkau selalu setia dalam kasih kepada kami Tuhan Mampukan kami hidup dalam kasih dan senantiasa setia kepadamu dalam setiap kondisi Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton